Oke kita langsung balik saja Lama-lama bukunya udah dibawa Udah ya Oke Azarel langsung saja Azarel Untuk nomor 1 Dibaca soalnya kemudian langsung Jawaban kamu menurut kamu apa Ya Pak Latar belakang kesamaan sejarah dalam pembentukan Asyar adalah Kena dijajah Pak Coba suaranya Azarel Kamu pakai handsfree, kalau pakai handsfree Miknya deketin ke mulut deh, apa jawabannya Halaman berapa Pak Belum pernah dijajah Pernah dijajah apa Apa jawabannya A Oke betul ya Azarel Halaman berapa Kecuali negara yang belum pernah dijajah Ailan Pak Ailan oke betul Lanjut Itu halaman berapa Pak Itu halaman berapa Pak Dua Paula Negara-negara di kawasan Asia Tenggara dibentuk berdasarkan C Deklarasi Bangkok Oke deklarasi Bangkok Deklarasi Bangkok Bangkok tuh dimana Paula Thailand Pak Thailand oke Itu halaman berapa Pak Jolia kok gelap banget Jolia Kenapa kamu lampunya dimatiin Atau gimana Enggak emang gitu kameranya Kalau terlalu terang mata saya sakit Oke Yaudah yuk Nomor tiga Julia Itu halaman berapa Pak 65 Salah satu Sekretariat Jenderal ASEAN adalah Ini Gimana Kira-kira Nomor berapa C Ini ada di halaman 9 D B Saya jawab B Ada di halaman 9 Yaitu melaksanakan semua proyek dan kegiatan ASEAN Itu tugasnya Sekjen ya Oke jadi nomor tiga jawabannya adalah D Vina 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 kamu di mute Ya Negara yang tidak termasuk pendiri ASEAN adalah Ya mana tuh Vietnam Vietnam oke Karena pendiri ASEAN itu ada berapa negara Vina Ada Lima Negara mana aja kamu tau gak Indonesia Malaysia Singapura Singapura Thailand Thailand Sama Satu lagi Filipina Filipina oke betul sekali Filipina Terus berikutnya Nomor lima Iyan Nomor lima Iyan Di unmute dulu Iyan Oke Belum ketemu pak Belum ketemu Loh kok malah mati videonya Iyan Salah pencet Iyan Jawabannya belum ketemu pak Oke gimana gimana Secara astronomis Loh pak Belum ketemu Oh lagi dicari Secara astronomis dimanakah letak ASEAN B B Pak B Iyan Bukan Mangsoleh yang ditanya Iyan Ada di halaman berapa teman-teman Belum-belum ada ketemu semua nih Ada di halaman sepuluh Iyan Bagian tengah Tuh Coba Alaman sepuluh Bagian tengah tuh Ada tuh Letak astronomis ASEAN Yang mana Berapa Dua puluh Alaman sepuluh Kamu buka bukunya banyak banget Alaman sepuluh Iyan Alaman sepuluh Sudah Nah bagian letak ASEAN tuh Iyan Secara astronomis wilayah ASEAN terletak pada garis lintang Ya 11 lintang selatan sampai 26 derajat lintang utara Ya oke betul ya Jadi jawabannya adalah D 11 lintang selatan dan 26 derajat lintang utara Kalau diterusin 93 sama 141 bujur timur Oke lanjut Juan Jose Nomor 6 Nomor 6 Negara ASEAN yang termasuk dalam subwilayah benua pada kolom Yang mana D2 Dua Subwilayah benua itu Jose tau gak apa? Gak tau ya Subwilayah benua itu Wilayah yang masih satu daratan Jadi masih gabung sama Daratan Asia Nah itu yang masih gabung itu berarti dia bukan negara kepulauan sendiri Jawabannya berarti apa? Yang lain ada yang tau mungkin? C Bukul Pak C Bukul Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Kambuja Jadi mereka yang masih satu daratan dengan benua Asia Jadi yang bukan satu kepulauan sendiri Ya makanya gak ada Indonesia disitu Makanya gak ada Filipina disitu Gak ada Singapura disitu dan sebagainya Nomor 7 Farel Farel Tuh kan Farel tuh gilirannya ngomong Gak ngomong Nomor berapa pak? 7 Baca soal dulu atau langsung jawab pak? Pulau apa? Saya pulau Luzo sama pulau Mindanao Mindanao Pulau Mindanao Kalau mana dunia Oke pulau terbesar di Filipina Betul ya Luzo sama Mindanao Ini adalah pulau yang ada di utara Filipina dan bagian selatan Filipina Nomor 8 Kemas Nomor 8 Tanda X pada PT Perhatikan peta negara Kamboja berikut Tanda X pada PT menunjukkan D Danau Tonlesak Tonlesak Oke betul ya Danau Tonlesak Ini adalah danau terbesar di Asia Tenggara yang letaknya ada di negara Kamboja Oke betul Reis nomor 9 Negara di kawasan ASEAN yang tergabung dalam negara persemakmuran atau Commonwealth adalah D Pak Singapura 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 What is Commonwealth Reis? Betul Apa Reis? Reis tau gak Commonwealth itu apa? Gak tau Pak Commonwealth itu persemakmuran Persemakmuran itu Commonwealth Jadi maksudnya negara persemakmuran disini adalah negara-negara bekas jajahan Inggris Ya jadi kalau kalian baca ada Commonwealth disitu Itu artinya adalah negara-negara bekas jajahan Inggris yang mereka masih mau bekerja sama dengan Inggris Raya Atau Britania Raya Jadi mereka tuh dalam pemerintahnya mereka masih mengakui Ratu Inggris Kemudian mereka ikut beberapa kebijakan yang dipakai oleh negara Inggris Nah ini gak cuma Singapura doang Ada banyak negara lainnya ada 54 negara Ntar di SMA kalian akan dibahas lebih lanjut tentang Commonwealth ini Tapi kalau di ASEAN hanya Singapura Oke berikutnya Nomor 10 Leta kenapa gak dinyalain videonya Leta Bantar remove loh Oke coba dibaca nomor 10 Sebentar Pak Yang sudah siap ini deh Sorry Leta Joshua Yoga Yuk Josh Nomor 10 Josh RR yang sangat subur dan nilai ekonomis tinggi di negara Myanmar adalah C. Lembah Sungai Cowpraya Lembah Sungai Cowpraya Matthew jawabannya sama gak? Sama Pak Pak saya Pak Saya Pak Saya beda Pak Saya beda Pak Saya beda Pak Saya beda Pak Matthew Sama Pak Sama Pak Sama Sama-sama Sama-sama Saya beda Pak Pak Yang sangat subur Sangat subur Jawabannya mana? B 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 Untuk Sekitiga Biasanya ada di hilir sungai Nah disitu ada endapan-endapan lumpur tuh Yang kebawah sama sungainya Tanah Nah itu makanya delta itu subur Ya di Myanmar ini kebetulan namanya sungainya adalah Irawadisitang Oke berikutnya di bagian urayan Matthew deh yang pertama Satu aja latar belakang didirikan ASEAN apa Matt? Menurut kamu Matt? Satu aja latar belakang didirikan ASEAN Selain adanya kesamaan budaya Karena tujuannya sama Punya tujuan yang sama Tujuan ya? Tujuan Tujuan Oke betul boleh tujuan yang sama Kiren Apa Ren? Selain budaya sama tujuan ada lagi enggak? Kenapa didirikan ASEAN? Kondisi geografis Letak geografis Oke letak geografis yang berdekatan boleh Satu lagi deh Willy Masih ada lagi enggak? Selain budaya Tujuan Letak geografis Ada lagi enggak? Latar belakang didirikan ASEAN Sama-sama apa? Ada tuh satu yang belum disebutin tuh Tadi di PG sempat muncul tuh Sama-sama apa? Termasuk negara ini aja Sama-sama Apa bel? Sudah ketemu belum belah? Tadi ada yang bisikin tuh Joshua bisikin tadi Sesuatu upaya Membutuhkan organisasi kerjasama regional Negara-negara di kawasan Asia Tenggara Ya itu ASEAN Didirikan karena tadi kesamaan budaya Tujuan sama letak geografis yang sama Satu lagi Yang di nomor 1 PG tadi loh Wil Tadi sama-sama Sama-sama pernah dijajah Nah Nanti belum disebutin ya Sama-sama pernah dijajah Jadi sama-sama pernah menderita Oke berikutnya Esther Esther ada enggak nih Esther 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 enggak ada Kesi Kesi enggak ada juga Vio Vio enggak ada juga Oke Maaf ya Yang enggak ini videonya Pak Antar remove ya Oke balik lagi ke awal ya ASREL ya Vietnam bagian utara menurutmu Gimana Singkat saja Yang belum aja tuh Pak tanya tuh Pak Apa ASREL Vietnam bagian utara Saya pas nyari Dapetnya lembah sungai merah Sama pegunungan Pak Ada pegunungan Dan ada lembah sungai Ya Oke betul Enggak apa-apa Terus berikutnya Paula Batas Laos Tapi cuma yang timur Paula Timur Iya Kenapa emangnya Kok kaget Timur berbatasan dengan Vietnam selatan Vietnam Oke udah Gitu doang Terus berikutnya Jolia Warisan UNESCO Yang ada di ASEAN Dari Indonesia dong Jo Satu aja Satu aja Borobudur Borobudur Oke kamu udah berah kesana ya Iya udah Oke Terus berikutnya Vina Warisan UNESCO Selain Indonesia Vin di-unmute Vin Vina Udah ketemu belum? Apa? Udah The universe in stone Orwat Kambuja Apa namanya? The universe in stone Apa? The universe in stone The universe in stone Di Kambuja Itu angkor Angkor Wat Angkor Wat Gampangnya ya Jadi semacam Candi Oke Terus Nomor 6 Yan Kenapa Singapura Bisa jadi negara maju Padahal miskin sumber daya Menurut kamu Alasan kamu Singkat aja Gak usah pake buku Gak apa-apa Menurut kamu aja Singapura Maju Menurutmu kenapa? Kenapa ya? Karena orang-orang disana Pinter-pinter pak Karena orangnya Pinter-pinter Pinter ekonomi Pinter ekonomi Apa ya? Karena orangnya Pinter-pinter Oke udah Benar Terus Yang terakhir ya Yang terakhir ya Juan Jose Tiga pilar ASEAN Tiga pilar ASEAN Apa aja tuh? Ini ada nih di alaman 64 Gak usah jauh-jauh Kamu nyarinya Apa aja Tiga pilar ASEAN Satu Bahasa Inggris boleh Bahasa Indonesia boleh Ini nomor berapa itu pak? Wah Kamu udah pantar kasih tau Alamanya Masih tanya nomornya Bahasa Indonesia aja Nomor berapa teman-teman? Di alaman 64 Udah ada tuh Tau Tau Ayo coba Apa? Pilar yang pertama Apa? Security Community Security Community Bahasa Indonesia nya Apa tuh? Security itu apa? Bahasa Indonesia nya Ke? Apa? Pertahanan Ke? Juan Jose Jangan di mute Iya pak Ke? Apa security tuh Bahasa Indonesia nya Ke? Ke Jangan di mute Ih Tapi Ubit nih Dari sini nih Kemes matah Ke? Keamanan ya pak Security Yang kedua pak Juan Jose Ekonomi 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 Yang ketiga Kok kamu Kok kamu Buat kalian Buat kalian Buat kalian sih Harusnya sih gak masalah Tem teman Fine Pak Ir Pak Bulat Sampai jumpa.